Intro Resmi Manchester City umumkan transfer Matyokovacic Manchester City akhirnya mengumumkan secara resmi transfer dari Matyokovacic Kedatangan Kovacic sekaligus jadi transfer resmi pertama bagi Manchester City di musim panas Menurut laporan yang berindir, Manchester City mendatangkan eks gerendang dari Real Madrid tersebut Dengan biaya mencapai 25 juta pounds Angka ini relatif murah mengingat rapor impresif Kovacic sepanjang karirnya Kedatangan Kovacic pun menjadi jawaban Manchester City untuk mengatasi persoalan di lini tengah Mereka baru saja membiarkan sang Kapten Ilke Gudungan bergabung dengan Barcelona Timotivia segera jalani tes medis di Juventus Persemian Timotivia sebagai pemain baru Juventus hanya tinggal menghitung hari Finger Amerika Serikat tersebut akan segera menjalani tes medis di Turin sebelum menandatangani kontrak Diberitakan Google Italia dan juga Fabrizio Romano Juventus akan memberi WEA kontrak jangka panjang dan menepusnya dari Lille Seharga 12 juta euro Pembicaraan antara Lille dengan Juventus sudah berjalan mulus sejak awal Sehingga proses transfer ini berjalan tanpa hambatan Dan sang pemain juga ingin pindah ke Serie A Italia mengikuti jejak dari sang ayah yakni George Weah Arsenal bakal pinjamkan Rob Holding ke Besiktas Bek tengah Arsenal Rob Holding diberitakan sedang dalam pembicaraan dengan Besiktas terkait potensi pemenjamannya pada musim panas ini Menurut The Express, pemain 27 tahun itu telah melakukan diskusi dengan klub Super League tersebut mengenai kepindahnya di musim panas Tottenham resmi datangkan Google Movicario Tottenham West Force akhirnya mendatangkan kibar baru untuk musim depan The Lille Weiss baru saja merambungkan transfer Google Movicario dari Empoli Vicario didatangkan dengan banterul 19 juta euro dan dikontrak hingga tahun 2028 Vicario akan mengenakan nomor punggung 13 selama memperkuat Tottenham Dan Vicario akhirnya dipilih oleh Tottenham setelah gagal mendapatkan kibar Brentford yakni David Raya Kedatangan Vicario kemungkinan besar untuk mengisi posisi kibar utama yang mungkin akan ditinggalkan oleh Hugo Loris Kapten tim tersebut ingin mencari tantangan baru setelah 11 tahun bersama klub itu sejak dibeli dari Lyon Andrea Pirlo resmi ditunjuk sebagai pelatih Sampdoria Sampdoria secara resmi mengkonfirmasi kedatangan Andrea Pirlo sebagai pelatih kepala baru mereka Pirlo didatangkan dari klub Turki yakni Fatih Karagumro Pirlo resmi dikontrak Sampdoria untuk musim 2023-2024 Dan mantan pemain AC Milan dan Juventus tersebut akan menukai Sampdoria selama 2 tahun ke depan Juan Cuadrado tinggalkan Juventus Selesai sudah karir Juan Cuadrado bersama Juventus Bengerasal Kolombia itu memutuskan tak memperpanjang kontraknya bersama si Nyonya Tua Cuadrado saat ini tengah mempertimbangkan semua penawaran yang masuk kepada agenya baik dari Eropa maupun luar Eropa Pemain 35 tahun itu tampil 314 kali dengan koleksi 26 gol dan juga 65 asis Bagi Cuadrado, Juventus adalah klub Italia kedua setelah Fiorentina pada tahun 2012 hingga tahun 2014 AC Milan umumkan New Era sebagai sponsor baru untuk musim depan AC Milan baru-baru ini mencapai kesepakatan baru dengan Buman dan juga Fly Emirates Sebuah kesepakatan bisnis yang akan membuat nilai total dari kedua kesepakatan ini berlipat ganda Menurut luka piangkin dari Gazeta di Lost World Bundi-bundi keuangan AC Milan dipastikan akan segera bertambah Dimana pihak rosoneri akan segera mengumumkan kerjasama dengan perusahaan pembuat topi yakni New Era Perusahaan tersebut sangat terkenal dengan topi bisbol Dan kemungkinan besar mereka akan memproduksi produk serupa dengan branding AC Milan Vinicius Junior segera tekan kontrak yang baru Wingariel Madrid Vinicius Junior dikabarkan segera tekan kontrak baru Madrid turut menyerahkan klausur pelepasan Vinicius sebesar 1 miliar euro Kadir Nasar melaporkan negosiasi kontrak Vinicius sudah berlangsung sejak Januari silam Disebutkan pula bahwa Madrid memegari Vinicius Junior tinggi-tinggi Dengan klausur pelepasan yang mencapai 1 miliar euro atau sekitar 16,3 triliun rupiah Vinicius juga akan mendapatkan bonus apabila berhasil menggondol Balon Dior Serta akan menjadi pemain Madrid bergaji tertinggi JC Lingard tak punya klub bukakan semain di Arab Saudi Eks pemain Manchester United yaitu JC Lingard belum punya klub baru Usai meninggalkan Nottingham Forest Lingard kini membuka semua opsi termasuk diantaranya main di Arab Saudi Kini spekulasi masih depan dari JC Lingard mencuat Lingard disebut-sebut kemungkinan menyusul pemain-pemain top seperti Ronaldo dan juga Pinsima yang pindah ke Arab Saudi Dan kini Lingard hanya menegaskan bahwa dia cuma akan memilih klub yang tepat untuk dirinya Chelsea tolak tawaran Galatasaray untuk Pierre-Emerick Aubameyang Menurut laporan dari Tetelecrap, Chelsea telah menolak tawaran dari tim asal Turki yaitu Galatasaray Untuk bisa mendatangkan sang penyerang mereka yaitu Pierre-Emerick Aubameyang Kini Chelsea ingin mencoba untuk mengembalikan setidaknya sebagian uang Yang telah mereka keluarkan untuk sang penyerang pada tahun lalu Lazio jadikan Lucas Torreira target utama di musim panas Lazio dikabarkan telah menjadikan gelandang Galatasaray dan mantan pemen Arsenal yaitu Lucas Torreira Sebagai target utama mereka di bursa transfer musim panas ini Menurut futbol Italia, sang gelandang hanya membutuhkan biaya transfer mencapai 8,5 juta pun saja Untuk bisa pindah dari Galatasaray menuju Italia Kini sebuah kontrak berdurasi 4 tahun telah disiapkan Dengan perwakilan dari kedua belah pihak akan bertemu dengan agen sang pemain dalam beberapa hari ke depan Protes penjualan klub manduk fans Manchester United beluk kode toko merchandise Sekelompok supporter Manchester United membeluk kode pintu masuk megastore Manchester United di Old Trafford Mereka memprotes proses penjualan klub yang kini terhenti Sekelompok fans datang untuk mengibarkan sepanduk yang bertuliskan Glaser on Dan serangkan pesan anti pemilik yang lain Para fans juga menyanyikan chance ejekan untuk keluarga Glaser Sejauh ini Glaser belum menerima tawaran dari Seja Simbil Altani Depan asal cutternya sudah melayangkan penawaran mencapai 6 miliar pounds Atau sekitar 112 triliun rupiah Glaser juga sudah lama didesak melepas kepemilikannya Pengusaha Amerika Serikat itu dicap cuma cari untung dari klub Tanpa mengembangkannya demi meraih prestasi Gaji kurang banyak Marcelo Brosevic tolak al-Nazir Menurut laporan dari Sky Sport, Brosevic menolak tawarannya diajukan oleh Al-Nazir Pemain berusia 30 tahun itu merasa 20 juta euro per tahun masih kurang banyak Dalam laporan yang sama dijelaskan, Brosevic dan Al-Nazir sempat melakukan negosiasi terkait masalah gaji Pemain Timnas Kroasia itu menginginkan adanya peningkatan pada gaji yang diterimanya Brosevic maunya 30 juta euro per tahun Pendulakan Brosevic ini jadi lampu hijau untuk Barcelona Jawara La Liga 2022-2023 itu juga kepincut untuk bisa mendatangkan sang pemain Khalidu Kholibali pindah ke Arab Saudi demi uang Khalidu Kholibali meninggalkan level kompetisi tinggi Eropa untuk pindah ke Arab Saudi Kholibali mengaku kepindahnya itu didasari karena faktor uang Meski pindah karena uang, Kholibali menekankan Bahwa uangnya itu akan dipakai untuk kegiatan kemanusiaan di negaranya di Senegal Mulai dari kegiatan amal hingga pembangunan klinik Keluarga juga jadi prioritas bagi Kholibali Dengan uang tersebut, pemain berusia 32 tahun ini Ingin membuat keluarganya hidup lebih sejahtera 100 juta pounds dari Arsenal masih ditolak oleh West Ham United Arsenal garu-garu kepala dengan proses kepindahan dari decline race Tawaran ketika mereka masih belum bisa meyakinkan West Ham United untuk melepas pemainnya tersebut West Ham sejak awal membantrol race dengan harga mencapai 100 juta pounds Mereka akhirnya mengiakinkan keinginan dari West Ham United Tawaran terakhir yang berjumlah 90 juta pounds terlink Kini dineken menjadi 105 juta pounds terlink Seharusnya tawaran tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenangkan hati West Ham United Journalist Jakob Steinberg mengatakan bahwa The Hammers masih tidak bos dengan tawarannya tersebut Manchester United telirik pemain 22 tahun sebagai pengganti Mason Mount Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah mempersiapkan diri Jika mereka kegala mendatangkan Mason Mount Citar merah dilaporkan akan mencoba untuk mendatangkan Taylor Boat dari FC Utrek ESPN melaporkan Manchester United tertarik untuk bisa mendatangkan bom Karena maharnya transfer yang sangat terjangkau Sang gelandang hanya menyisakan 2 tahun lagi dalam kontraknya bersama FC Utrek Sehingga mahar transfernya tergolong cukup terjangkau Tembusan sekitar 20 hingga 30 juta euro diakini cukup untuk membawa sang pemain pindah menuju ke Old Trafford Benfica tertarik untuk datangkan Alex Telles dari Manchester United Klub Raksasa Portugal, Benfica dikabarkan telah membuka peluang untuk bisa mendatangkan Alex Telles Dari Manchester United pada cendela bursa transfer musim panas Menurut Tordideros, Benfica berharap akan mendapatkan Telles dengan kesepakatan pinjaman 1 tahun Sebelum mengontraknya secara permanen ketika kontraknya berakhir pada tahun 2024 mendatang Tiba di Milan, Marcos Portiello jalanin tes medis bersama tim Arrosoneri Marcos Portiello kini tinggal selangkah lagi bergabung dengan AC Milan Dimana mantan pemen dari Atalanta tersebut sudah berhasil menjalin tes medis di Milan Marcos Portiello dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mendampingi McManion Selain didatangkan dengan status bebas transfer dari Atalanta Pemenang asal Italia tersebut pun hanya meminta gaji sebesar 500 ribu euro per tahunnya AC Milan resmi datangkan love to check dari Chelsea Skiespot Italia melaporkan Chelsea dan juga AC Milan sudah menjalani kesepakatan Untuk bisa mendatangkan Ruben love to check Biaya kepindahan Ruben diakini mencapai 18,5 juta pounds Atau sekitar 353,2 miliar rupiah termasuk sejumlah bonus Ini berarti love to check akan menjadi pemen ketiga Chelsea yang akan meninggalkan Stamford Bridge Sebelumnya si biru telah melepas Ngolo Kante dan juga Kalido Kolibali Pengar transfer Eropa Fabrizio Romano menyebut Love to check akan segera melakukan tes medis dan akan menekan kontrak jangka panjang bersama Rossoneri Bayer Munchen resmi lepas tawaran untuk Harry Kane Kini ada kabar bahwa Manchester United disalib oleh Bayer Munchen dalam perburuan Harry Kane Klub Jerman itu dikabarkan sudah resmi melepas tawaran kepada Tottenham Waspurs Kabar ini disampaikan oleh The Athletic Mereka menyebut bahwa Munchen telah menawari duit sebesar 70 juta euro kepada Spurs Laporan itu juga menyebut bahwa pelatih Bayer Munchen Thomas Tuchel mengidentifikasi Harry Kane Sebagai pengganti permanen dari Robert Lewandowski Liverpool siap bayar Valverde senilai 1,4 triliun rupiah Ada kabar Liverpool siap menembus harga dari Federico Valverde dari Real Madrid seharga 1,4 triliun rupiah Kabarnya Cargenglob masih butuh tambahan di lini tengah Dan nama Federico Valverde dinilai sebagai pemain yang tepat Tawaran itu dikabarkan sulit ditolak oleh Real Madrid yang sedang membutuhkan pemasukan Apalagi mereka baru keluar uang untuk bisa mendatangkan Jutbelingham serga 100 juta euro Dan kini menurut kabar terbaru bahwa Real Madrid dikabarkan sepakat untuk melepas Valverde menuju Liverpool Tottenham segera get gelandang serang milik tim Nas Inggris Tottenham kabarnya segera mendapatkan rekrutan pertama mereka di musim panas ini Dengan selangkah lagi mencapai kesepakatan untuk bisa memboyong James Madison dari Leicester City Dilansir oleh di atletik kedua pihak Diakini bakal segera menyelesaikan proses negosiasi tersebut dalam waktu yang dekat Piala Dunia Antarklub 2023 akan berlangsung di Arab Saudi Piala Dunia Antarklub 2023 akan berlangsung di kota Jeddah Arab Saudi Keputusan itu dibuat menyusul kunjungan di Liga Sivivaga Jeddah pada pekenjang lalu Untuk menilai persiapan yang sedang berlangsung untuk turnamen tersebut Turnamen itu akan diadakan pada tanggal 12 hingga tanggal 22 Desember Yang akan diadakan di Arab Saudi untuk pertama kalinya Sepakat Declan Race segera diresmikan oleh Arsenal Setelah sebelumnya sempat dikabarkan bahwa tawarannya ditolak oleh WSM United Kini The Hammer setelah berubah pikiran Terbaru Arsenal dan WSM United dikabarkan telah setuju pembayaran sebesar 100 juta pos Dan tambahan 5 juta pos sebagai tambahan untuk Declan Race Perseratan pribadi sudah disepakati antara Rice dan juga Arsenal Dan negosiasi akhir seputar struktur pembayaran kini telah rambung Dengan hal ini maka Manchester City keluar dari perlombaan Dan Arsenal segera memenangkan perburuan dari Declan Race tersebut Angga 105 juta pos menjadi salah satu rekor transfer pemain termahal di Liga Inggris saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!